ya hello everyone welcome to regal channel gimana kabarnya sehat mudah-mudahan sehat ya dan pada kesempatan kali ini di penutup weekend kita bakal lanjutin f1 2020 my team career dan ya kita ada di istilahnya saudaraan sama Monaco lah ya tracknya itu seperti apa ini dia cus ya saudaraan seperti Monaco di sini adalah Azerbaijan ya dimana sama-sama street circuit cuman bedanya di sini dia dia ya Azerbaijan ini tracknya cukup panjang ya istilahnya kayak gitu dan kita urusi atau untuk atur aktiviti yang utama adalah way training yaitu untuk meningkatkan apa sih kualitas dari driver dua kita ya season gelaya dan ya kita tutup dengan tiga day untuk timnya yang penting tim ya yang penting positif bagi tim dan juga mobil kita ya kalau ada yang negatif-negatifnya kita nggak usah sudah dibawaan gitu ya aktivitinya kita mampir-mampir di sini power training sudah kita beli tadi dan kita mampir di driver market juga apa sih yang mau dilihat juga ya belum mau beli driver juga sih dan ini aktivitinya udah oke ya udah oke dan meskipun menyisakan beberapa hari aja tapi isok elah dan kita skip 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 di sini kita siap-siap untuk di rest day di Azerbaijan dan ya oke uangnya dikit ya enggak papa dan kita bakal gaspol saja kalau begitu menuju Azerbaijan Europe Grand Prix cus Oke ini dia di one shot qualifying seperti biasa di sini lampu-lampu dari tiap apartemen atau juga perumahan di Azerbaijan sekitaran situ nyala ya karena mendung gelap gitu ya dan tim lagi rusuh ini ya siap-siapin mobil kita thank you tim ya dan langsung saja kita gaspol di sini langsung saja untuk menuju one shot qualifying di Azerbaijan langsung saja ini dia oke gas oke dan ya ini ini salah satu apa ya circuit yang bener-bener trickly untuk urusan aerodinamis ya jadi aerodinamis bener-bener dibutuhkan terus juga power mesin kita juga diperlukan disini problemnya adalah kita itu meskipun sudah mengupgrade powertrain dan juga aerodinamis tapi nggak terlalu ada efek gitu ya dan disini keberapa kita kedua-dua guys oke ke-6 nampaknya it's okay ya ke-6 itu masih cukup bagus namun cukup kencang lah istilahnya kayak gini oke one shot qualifying disini Leclerc, Bottas, dan Petal bener-bener kencang banget mereka ya dan kita bakal bales dendam pastinya di res dan here we go kita menuju res oke ini dia mendung ya kita beruntung banget tidak hujan seperti di Monaco sebelumnya di seri sebelumnya kemarin ya dan kita bisa lihat disini pemandangannya sebenarnya cukup indah ya di kota ini pusat kota di Baku ya kota di Azerbaijan dan cukup seru ya pasti karena ini bakal ada saling overtake di jalan lurus wah kita mengingat atau throwback di musim kemarin kita ya kita tersiok-siok disini dan finishnya juga endingnya dengan Fiat ya di jalan lurus dan harus saling sikut istilahnya kayak gitu lah dan ini dia kita bakal menuju ke starting grid disini dan ya ini dia starting grid untuk Chris kali ini sudah ada Leclerc di posisi pertama, Bottas kedua, terus juga ada Vettel ya yang tadi oh kan Ricciardo keempat lagi karena ini jalan lurusnya memang bener-bener panjang dan mereka punya aerodinamis yang bener-bener kuat banget di jalan lurus kita tadi ke-6 ya terus juga disini Alexander Albon ya dari Red Bull berada posisi 17 Glial posisi 20 ini wah banget ya dan ya kita bakal langsung saja menuju race oke kita siap-siap di lap 4, lap 5 kita bakal masuk pit stop tapi ya kita pertimbangkan lagi karena ban kita sering aus sendiri dan ya 5 likes ya likes out and away we go for Azerbaijan Grand Prix langsung saja kita geber mobil kita disini dan menuju tikungan pertama disini apa yang terjadi oke wow hampir saja kontak yang bener-bener kontak ya dengan pembalap peradi disana dengan Sebastian Vettel dan ya kita uh oke hampir saja tipis banget dan kita berada di posisi keempat untuk sementara ini harus ada yellow fly karena sedikit pelan-pelan ya beberapa driver di tikungan itu dan oke kita berupaya untuk terus konsisten saja disini kenapa karena ya ini ya ini masalahnya tentang bagaimana cara kita handle di kecepatan atau di jalan lurusnya gitu ya karena kita gak punya power terlalu banyak dan sementara itu disini ada Saint Glial yang berhasil overtake beberapa driver dan termasuk Alexander Albon juga ya kita gak tau kenapa dengan si Albon disini bisa sedikit down atau juga turun posisinya beda dengan Saint Glial disini legit banget dan bener-bener bisa dapat poin perdana ya di musim ini ya kita bisa lihat disini Saint Glial berhasil overtake selidaknya kayaknya 6 atau 7 driver ya ini efek di nah ini cuplikannya ya cuplikan awal dari Saint Glial disini ini biasanya memang berefek banget di kecepatan pertama di Azerbaijan ini nah ini uh banyak sekali ya driver yang berhasil Saint Glial overtake termasuk juga disini berupaya untuk menempel dari McLaren ya dan harus side by side dan harusnya bisa masuk aja gitu ya Saint Glial dan luar biasa banget ya kiprah dari Glial di lab pertama dan ini lab 2 menuju lab 3 dimana kita masih berada di posisi keempat dan kita dapet challenge komplit disini balas saya gak tau itu kita habis ngapain ya bisa dapet achievement dan oke dibelakang sudah ada Sebastian Petal yang berada di posisi kelima kita harus ingat Ferrari disini speednya kuat banget di jalan lurus dan ya betul saja kita berupaya untuk bertahan disini apa yang terjadi kali ini oh hampir saja di overtake kita ya dari luar ya Sebastian Petal luar biasa sekali dan braking lagi saja langsung saja gas wall disini oke ini dia kita masih dibayang-bayangin Petal dan dia punya DRS dan oke ini menuju lab 4 ya menuju lab 4 dimana kita berupaya untuk terus bertahan disini ya meskipun jarak kita dengan si Sebastian Petal benar-benar tipis banget dan kita gak punya banyak harapan disini dan betul saja harus di overtake oleh Sebastian Petal kita kencang sekali mobilnya di jalan lurus dan kita berhasil diambil alih posisinya oleh si Sebastian Petal benar-benar kencang banget sampai lari di jalan lurus ini dan langsung gas wall saja oke kita berupaya untuk terus tempel dan ini cuplikan tadi ya dimana Sebastian Petal benar-benar kencang sekali dan kita kita gak blocking disini ya kita gak blocking cuma racing line-nya tetap disitu dan Petal masuk dari luar ya atau dari dalam ya tadi ya luar biasa banget sempit sekali dimana ada celah disitu ada jalan ya gitu ya prinsip Ferrari kayaknya dan ini lab 4 dimana kita gak punya banyak pilihan selain ganti oke katanya mesin kita wah itu warna kuning ya dan by the way kita bakal masuk pit stop disini karena kita gak punya banyak power untuk creep bun ya atau juga ya kita banyak-banyak slide kayak gitulah dan ya ini dia kita masuk pit stop disini kita ganti ke hard ya kita ganti ke hard ya bukan medium ya karena hard itu bisa bertahan lebih lama gitu ya dan oke kita ganti saja disini oke oke kita sudah ganti ke bun hard dimana bun hard no more schedule pit stops mungkin kita untuk endurance lebih lama gitu ya atau juga istilahnya bertahan lebih lama gitu ya kalau kita pakai medium mungkin gampang aus seperti itulah untuk ban ya dan kayaknya ini lap 5 menuju lap 6 dimana banyak sali driver yang masuk pit stop dan salah satunya petrol dan juga paltteri botas mungkin dan betul saja oke sudah ada 2 driver langsung disana ada Mercedes dan juga Ferrari disini harus side by side oh nyaris saja kita overtake paltteri botas disini kita langsung daspo lagi pakai DRS berupaya untuk tempel paltteri botas nampaknya yang ada di depan kita saat ini ya dan kita berupaya untuk terus tempel si botas disini harus breaking lead breaking ya dan kita berhasil tempel berupaya untuk overtake dan breaking saja disini oke oh oh apa yang terjadi kali ini paltteri botas menyeret kita nampaknya dan masih side by side kali ini dengan patteri botas oke kita berhasil overtake disini ya dan oh hampir saja menabrak dengan keras tadi kita dengan dinding dan ini dia cuplikan dari Sebastian Petal uh oke a little bit contact dengan ban ya dan kita bisa lihat disini ini patteri botas oh tidak mau mengambil resiko untuk bablas di curb jadi dia menyeret kita disini dan kita berhasil late break untuk mengambil alih posisi dari botas ya Sebastian Petal juga sekalian gitu ya jadi lost to position ya si botas ini dan lab berikutnya disini lab 6 menuju lab 7 dimana kita masih dibayang-bayangi oleh Sebastian Petal dan disini juga pasti banyak sekali driver yang masuk pit stop dan oke oh oh Sebastian Petal berupaya untuk overtake dari luar dan kita juga siap-siap untuk overtake Hamilton Hamilton disini nampaknya oke oh luar biasa sekali kesempatan ya dalam kesempitannya ini kita berupaya untuk memanfaatkan celah ya dimana Hamilton masih lambat ya kalau istilahnya disitu ya habis keluar dari pit stop dan ini dia cupikan dari Hamilton yang sama-sama menggunakan ban hard gitu ya wah so close banget hanya sedikit kontak dengan ban belakang kita ya tapi kita tidak ada problem Hamilton juga tidak ada problem ya dan ini dia ini dari Saint-Gliel dimana dia berhasil menduduki posisi 14 setelah di depan mereka atau di depan Saint-Gliel disini ada yang DNF gitu ya Sergio Perez dan juga Josh Russell ya kenapa saya harus gitu ya oke dan sudah ada dua driver yang DNF berarti artinya Saint-Gliel makin menanjak istilahnya ya posisinya and by the way ini kita nyaris saja harus kontak dengan dinding dan dibayang-bayangi oleh Sebastian Petter jaraknya 0,7 oke 0,7 sekarang langsung saja kayak ini kita berupaya untuk terus bertahan disini namun apa yang terjadi 0,5 0,4 0,3 0,2 wow cepat sekali nampak sampai hari disini dan cepat sekali I know dinamis dari Petter benar-benar luar biasa pakai DRS dan kita berupaya untuk tempel disini namun tidak bisa guys wow amazing sekali performa dari tenaga Ferrari disini benar-benar kuat banget dan kita bisa lihat disini ini nah ini masih jauh nih masih 0,9 nah ya dan dia dapet titik untuk DRS pas banget tidak 1 detik dan dia mempahatkan DRS ini untuk overtake kita ya kencang sekali kita bisa lihat disini meskipun kita apa ya kita ingin blocking tapi gak sempat istilahnya kayak gitu karena sebabkan Petter sudah terlanjur cepat gitu ya luar biasa banget si Petter ini tuh melesat ya kita juga gak lihat si Leclat disini dan by the way ini adalah Lab 13 ya kita gak bisa lihat Leclat karena Leclat itu nyaman ya di posisi pertama ya dengan akselerasinya ya dan kita bisa lihat disini kita berada di posisi keempat ya harus side by side dengan Hamilton nampaknya yang berupaya meng-overtake kita ya dan di depan sudah ada Ricciardo yang mengalami problem oke katanya view nya harus diturunin kedua ke bagian apa standar tapi kita gak mau ya kita gak mau ya gak apa-apa kita pakai ini aja mix sampai finish harus slide disini ya apa yang terjadi kali ini mobil kita kehilangan grip di tikungan tadi dan kita berupaya untuk terus defense ini lap terakhir ya kita harus ingat ini lap terakhir harus fokus harus fokus dan disini ada Charles Leclat yang nampaknya tidak ada lawan ya Ferrari bener-bener luar biasa sekali iya ini dia Charles Leclat menjadi juara pada seri kali ini luar biasa sekali sementara itu kita masih dibayang-bayangi oleh Mercedes kali ini dan oke harus beto jalan lurus lagi kita dan ini dia apa yang terjadi kali ini malah cepat sekali Lewis Hamilton Lewis Hamilton Lewis Hamilton Lewis Hamilton berupa yang pengoportik harus kontak nampaknya ah ada japo ya wow saya gak tahu mau bilang apa disini ini wah kita bisa lihat ini ada cuplikan untuk tadi ya dimana Lewis Hamilton dan ini kamera dari Bottas dulu ya wah keras banget ya Bottas mengambil Ali posisi 4 dan sementara itu ini cam dari Daniel Fiat ya sama-sama dari japo kayaknya karena dah itu ya yang saya maksud ya wah 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 drama di Final Lab yang gak bisa diduga oleh kita juga ya ini untuk masalah-salah siapa kayaknya tadi blockingnya agak sedikit riskan juga ya bener-bener trouble banget dan kita bakal terus evaluasi pastinya disini ya yang paling inti dari race ini adalah aerodinamis di jalan lurus ya kita bener-bener masih harus ditingkatkan ya istilahnya kayak gitu masih di bawah gitu ya ini nah ini 1,2,3 Leclerc, Petel Ricciardo ini jagonya bukan jagonya ayam jagonya aerodinamis ya bener-bener kencang sekali di jalan lurus Renault juga Renault mesin enggak tapi aerodinamis iya jadi cepet cepet pisan lah amazing ya tapi driver of the day-nya lagi-lagi dari tim jagonya ayam ya setelah di Monaco kita sekarang Saint-Gliel ya kita bisa lihat disini Leclerc, Petel, Ricciardo ya Leclerc dari kemarin ketiga sekarang ke satu ya sementara kita ke enam ini artinya kita berhasil di overtake untuk standings ya dan betul saja disini unggul tiga angka saja dan merah putih disini bener-bener luar biasa sekali meskipun Leclerc itu Monaco ya dan kita bakal terus evaluasi dan terima kasih banyak kepada yang sudah nonton video ini jangan lupa buat like, komen, subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-an terbaru dari Regi Arsana Channel so thank you very much kita ketemu lagi besok ya tetap semangat selamat lalu untuk kalian semuanya semangat terus salam sejahtera untuk kita semuanya ya terima kasih Hatur Nuhun thank you very much bye-bye coy selamat menikmati